Halo semuanya, kembali lagi di GQ Play dan kali ini gue akan memberitahu kalian sebuah tips Gak sebuah juga sih sebenernya, tapi beberapa tips bagi kalian yang ingin mencoba bermain barbar nih Oke, tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita masuk ke videonya Yang pertama, gunakan senjata kesukaanmu Bermain barbar tentunya kamu harus enjoy dengan senjata yang kamu gunakan Oleh karena itu, saat kamu bermain barbar, kamu harus menggunakan senjata yang sudah kamu kuasai dan kamu sukai Karena kamu dapat dengan mudah mengalahkan pemain lain dalam jarak jauh maupun dekat saat kamu menggunakan senjata yang kamu pahami itu Ingat, kamu juga harus membawa banyak peluru untuk menghabisi semua musuhmu ya Nah, jika kamu belum mengetahui senjata favorit atau senjata kesukaan yang ingin kamu gunakan Coba cek di video ini nih Mungkin kamu bisa menemukan senjata atau kombinasi senjata yang bisa kamu gunakan untuk bermain barbar Linknya ada di description Yang kedua, mantapkan perlengkapanmu Jika kamu ingin bermain secara agresif, pastikan kamu sudah memiliki gear atau senjata yang ampuh untuk melakukan cara bermain ini Armor seperti fast level 2 atau level 3 sangat membantu kamu untuk tetap melindungi diri dari tembakan musuh Sembari kamu mengejar mereka dan membunuh mereka Usahakan untuk tetap mencari gear atau armor dengan level tinggi untuk permainan yang lebih maksimal Yang ketiga, tembak, healing, loot, ulangi Saat kamu sudah menggunakan senjata yang kamu sukai dan perlengkapanmu juga sudah mantap Yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah mencari musuh Saat kamu sudah menemukan musuhmu, tentunya kamu akan menembak dan tertembak Setelah kamu berhasil mengalahkan musuhmu tersebut, yang harus kamu lakukan terlebih dahulu adalah healing Karena bisa jadi ada musuh lain yang juga bermain barbar datang ke lokasi kamu karena mendengar suara tembakanmu Saat darah atau HP kamu sudah kembali penuh, barulah kamu melakukan looting pada kotak pemain yang sudah kamu kalahkan tadi Tips yang keempat adalah tetap fokus Untuk bermain secara agresif, kamu tidak harus berlari secara liar ke sana kemari mencari musuh Fokus tetaplah menjadi salah satu kunci untuk mencapai kemenangan Fokus pada keadaan sekitar Gunakan earphone atau headphone, lalu dengarkan suara langkah kaki yang mendekat atau suara tembakan di sekitar kamu Dan perhatikan setiap bangunan atau apapun sebelum kamu lewati Siapa tahu sudah ada musuh yang menunggumu lewat dan membunuhmu dari belakang Tips yang kelima adalah pelajari setiap kemungkinan Saat kamu sedang bertarung dengan musuh yang sedang bersembunyi, maka untuk mengalahkannya kamu harus paham dengan situasi sekitar Dan antisipasi setiap kemungkinan yang dilakukan oleh musuhmu itu Contohnya jika musuh kamu berada di dalam bangunan, salah satu kemungkinannya adalah apakah dia akan keluar dari jendela lantai 2 Atau mungkin dia akan menyergapmu dari arah lain dari bangunan itu Mungkinkah di bangunan ini ada lebih dari satu pemain? Nah, kamu harus pahami dan pelajari setiap kemungkinan yang akan dilakukan oleh musuhmu itu Dan kamu dapat mengalahkan musuhmu tersebut dengan sangat mudah Oke, itulah dia tips untuk kamu yang ingin mencoba untuk bermain barbar nih Ya, bermain dengan cara barbar atau agresif memang tidak selalu menghasilkan hal yang bagus Tentu kamu juga akan harus kalah terhadap pemain lain Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh banyak orang Belajar dari kesalahanmu Jika kamu kalah saat bermain barbar, ya mungkin kamu harus mencari kesalahan dari mana dan bagaimana kamu bisa kalah oleh musuh yang kamu lawan tersebut Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel GQ Play untuk mengetahui video yang lebih banyak lagi Dan juga kunjungi pubgmobile.gq.id Disitu banyak banget informasi tentang PUBG Mobile Linknya ada di description Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton Dan sampai jumpa lagi di video PUBG Mobile selanjutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax